Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari di manapun berada. Shalom berkata lem. Berjumpa kembali dengan Sugung Pramono dalam perenungan Yohanes 14 ayat 27-31. Damai sejahtera Tuhan. Damai selalu didambahkan setiap orang. Banyak cara memperolehnya. Salah satunya berwisata. Namun, rasa damai tidak selalu menetap dalam hati selepas wisata. Bahkan pada waktu wisata pun tidak mendapatkan damai. Sebaliknya rasa jengkel. Akibatnya rasa lelah baik fisik maupun non-fisik yang didapatkan. Tuhan Yesus meninggalkan damai sejahteranya bagi murid-muridnya. Damai sejahtera yang dimaksud bukan merupakan jaminan bahwa murid-muridnya tidak akan mengalami badai kehidupan. Melainkan sebuah janji bahwa ada kuasa dan damai sejahtera untuk melalui badai itu. Dengan roh kudus dan damai sejahtera yang akan hadir di dalam diri setiap murid Yesus. Seharusnya murid-murid bersuka cita atas kepergian beliau ke rumah Bapak. Karena itulah bukti kasih mereka kepadanya. Dan bukti lain bahwa mereka mengasihi beliau adalah dengan taat kepadanya. Bila seorang murid menyatakan bahwa mengasihi Tuhan Yesus. Maka ia tentu menati perintah-perintahnya. Atau bisa juga dikatakan sebaliknya. Ketakatan seseorang pada Tuhan Yesus merupakan tanda bahwa orang itu mengasihinya. Kita murid-murid Yesus zamanau memang tidak pernah melihat Yesus secara fisik. Namun kehadiran roh kudus dan damai sejahtera yang melingkupi kita. Merupakan bukti bahwa suatu saat. Kelak kita akan bersama-sama Yesus di rumah Bapak. Sementara menantikan waktu itu tiba. Marilah kita memperlihatkan kehadiran Kristus dan di alam hidup. Dengan ketakatan kita kepada firmanya. Salam dan doa Tuhan memberkati. Amin.